Sekarang sudah ada sekitar 28 peserta ya, yang sampai saat ini masih terus bertambah. Apakah kita ingin memulai saja dok, berhubung sudah jam 2? Atau kita tunggu sekitar 5 menit lagi dok? Bentar ya, ini sekalian ada, kayaknya ada masa teknis bentar di sini ya. Oh siap dok. Boleh tunggu bentar ya. Siap dok. Halo, udah nih? Baik dok, kita mulai saja dok ya. Oh iya, boleh. Baik, kepada dokter Adrian Setia Bakti, waktu dan tempat kami persilakan untuk mempersembunyikan. Terima kasih. Ya, jadi selamat siang kepada semua para hadirin. Perkenalkan nama saya dengan dokter Adrian Setia Bakti. Nah, hari ini kita akan memulai sesi dengan judul berkenalan dengan autoimun. Nah, sebenarnya kenapa judulnya kita harus berkenalan dengan penyakit autoimun ini? Ya, jadi seperti kata orang-orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, menurut saya sebelum kita tahu penyakit autoimun, gimana pengobatannya, kita tuh harus tahu dulu penyakit autoimun itu apa sebenarnya. Dan nanti di kebelakang dengan berjalan presentasi ini, mungkin akan lebih mengerti nih, kenapa sebenarnya orang-orang dengan penyakit autoimun ini perlu berkenalan sendiri dengan penyakitnya ya. Nah, baiklah. Mari kita mulai. Jadi, pertama-tama tentang sistem imun itu sendiri. Nah, jadi kita itu ada namanya sistem imun. Nah, apa itu sistem imun? Sistem imun itu sebenarnya adalah sistem kekebalan tubuh dari kita sendiri nih, yang memang sudah ada dari kita kecil. Nah, ini gunanya adalah untuk melindungi tubuh kita dari berbagai bakteri, virus, atau zat-zat berbahaya lainnya. Nah, jadi mereka itu yang kalau kita bilang berjasa ke mana kita salah satu yang sehat, ya ini, sistem imun ini sebenarnya. Nah, sistem imun ini sebenarnya sudah dibuat kayak tentara, di mana masing-masing dari komponen-komponen imun ini mempunyai perannya masing-masing. Ada yang gunanya untuk mengenali ini bagian bakteri yang baik atau jahat, ada yang gunanya nanti untuk baru mengeluarkan zat-zat kimia untuk membunuh si bakterinya, ada juga nanti yang untuk meregulasi berapa banyak nih yang mau dituarin tentara-tentaranya itu. Nah, semua sistem imun ini seharusnya sudah terkontrol dengan baik. Maksudnya, sudah ada pekerjaannya masing-masing, sehingga pertahanan tubuh kita ini juga bagus. Nah, terus kenapa kok ada penyakit yang namanya autoimun ini? Nah, jadi ini ada sedikit cerita tentang autoimun. Nah, kita lihat, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu namanya imun sistem kita itu udah kayak tentaranya kan. Nah, begitu ini dalam keadaan normal, kalau ada bakteri yang jahat yang masuk ke dalam tubuh, begitu, nah mereka baru memulai pekerjaan mereka, yaitu menyerang dan menghancurkan bakterinya. Sehingga kita bebas dari penyakit. Atau misalnya, kalaupun ada penyakit, itu penyakitnya adalah kita bertugasnya karena melawan si bakteri-bakteri atau virus yang jahat ini. Nah, terus kalau bisa dia autoimun gimana? Nah, kalau dia autoimun, bisa dilihat nih, jadi sebenarnya tanpa ada apapun, mereka tuh udah mulai berantem sendiri. Jadi, permasalahnya pada penyakit autoimun, sel-sel yang seharusnya bekerdainya kalau ada masalah, kalau misalnya ada bakteri atau ada virus, nah mereka akhirnya berantem sendiri. Nah, karena akhirnya berantem sendiri, itu menimbulkan gijalah-gijalah penyakit autoimun di dalam badan kita. Nah, sebenarnya ini kenapa sih? Kok bisa sampai seperti itu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang selalu ditanyakan. Nah, jadi memang ada beberapa faktor. Namanya autoimun ini kita tidak bisa bilang, oh ini karena misalnya ada turunan, atau ini misalnya karena makannya salah, atau apa, itu nggak bisa. Nah, jadi terjadi autoimun ini memang dikaren ada berbagai faktor yang di penyandangnya atau si pasiennya ini. Dari memang mungkin ada faktor genetik, ada faktor dari lingkungan yang dia, di mana dia hidup, gaya hidup, untuk sangat berpengaruh besar. Nah, berikutnya, pertama faktor reskogenetik. Nah, jadi memang ini penyakit-penyakit autoimun ini kan diagnosis-diagnosisnya, kemampuan laboratorium ini juga cukup baru. Jadi, mungkin yang tidak diketahui adalah apakah di generasi-generasi atasnya itu sudah mempunyai masalah autoimun apa belum. Nah, ini yang terkadang sulit kita gali dari masing-masing penderita. Apakah di keluarganya ada masalah autoimun, atau kadang-kadang masalah autoimunnya juga mungkin sesuatu yang sangat-sangat ringan, jadi tidak diketahui di bagian yang sekarang akhirnya menderitanya cukup berat. Nah, lalu berikutnya, faktor reskogenetik berikutnya adalah lingkungan dan gaya hidup. Nah, permasalahannya dari lingkungan gaya hidup ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk disingkirkan, atau kita lihat di mana sih yang sebenarnya paling berpengaruh. Yang sudah jelas berpengaruh adalah rokok. Rokok itu meningkatkan risiko memang terjadinya penyakit autoimun, karena dia mengganggu kepada DNA di badan kita. Tetapi selain itu, kan banyak yang lain, seperti halnya makanan-makanan yang dengan pengawet, atau polusi yang terkontaminasi di air, ataupun itu kan sesuatu yang sangat sulit untuk kita kaji, atau kita lihat di mana sebenarnya. Tetapi memang dengan seiring bertambahnya banyaknya kimia dan polusi, yang ditakutkan adalah jadi zat-zat itu mengganggu fungsi dari regulasi dari imunitas kita, sehingga akhirnya sistem imun kita ini menyerang tubuh kita sendiri. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang kita harus was-was, atau terhadap yang siapa saja yang kita harus hati-hati siapa yang meneris autoimun? Nah, satu yang paling sering terjadi sebenarnya adalah di wanita dengan usia 20-50 tahun. Nah, di umur ini memang resikonya terjadinya penyakit autoimun itu sangat tinggi pada wanita. Nah, lalu, seperti yang dari saya sudah jelaskan, orang yang memikir riwayat keluarga dengan penyakit autoimun. Nah, kelompok usia, kelompok jenis kelamin ini memang sangat berisiko. Tetapi, harus diingat, semua ini kan hitungannya resiko, bukan berarti sudah pasti terkena. Jadi, jangan terlalu paranoid atau harus takut-takut terus dulu. Nah, berikutnya. Jadi, apa saja sih gejala-gejala yang harus kita aware, harus kita waspadai, apakah ini autoimun atau tidak. Nah, ini ada kelompok gejala. Nah, salah satunya cepat lelah, terus sering-sering nyeri otot, sendi bengkak, atau sampai ada rambutnya rontok, demam-demam, ruang pada kulit, sama kelenjar bengkak. Nah, kalau hadirin sekalian lihat ini, kok ini gejalanya, ya, gejala yang emang sering muncul, gejala-gejala yang memang, ya mungkin ada aja orang yang sering-sering nyeri otot, ada aja orang yang memang rambutnya rontok, begitu-begitu kan. Nah, apakah harus curiga sama autoimun? Nah, itu memang masalah utama dalam mendiagnosis atau melihat aspen ini autoimun atau tidak. Karena kalau dilihat ini kan sesuatu gejala yang sangat lumrah, ya, sangat sering terjadi pada orang-orang sekitar. Nggak ada apa-apa pun, bisa aja nih terjadi gejala-gejala seperti ini, gitu. Nah, yang paling harus kita lihat adalah seberapa lama gejala ini sudah ada pada yang diduga atau yang memang punya keluhan. Karena penyakit autoimun itu bukan sesuatu yang misalnya hari ini kena, terus besok hilang lagi, itu harus takut autoimun itu enggak. Ini akan menjadi suatu gejala yang lama dirasakan oleh para penderitanya. Jadi, jangan cuma kayak misalnya keluhan nyari otot seminggu, ya mungkin aja memang lagi ada salah hangat barang atau bagaimana. Tetapi kalau misalnya nyari otot, nyari-nyari sendi, terus sudah berlama, berlangsung-langsung selama sebulan lebih, dua bulan lebih, apakah perlu untuk memeriksa, ya itu tetap harus diperiksakan. Apalagi kalau keluhannya semakin bertambah berat, atau semakin banyak nih, dari yang cuma satu sendi, makin lama makin sendinya kanan-kiri, sampai tangan, sampai kaki semua kerasa, nah itu boleh diperiksakan. Karena yang takutkan memang gejalanya akan semakin berat selama belum diberikan pengobatan. Nah, pertanyaannya adalah ini penyakit autoimun yang mana? Memang penyakit autoimun itu sesuatu yang terkelompok penyakit. Begitu, jadi memang harus kita lihat dulu yang mana. Kenapa sulit dibilang ini sakit yang mana? Karena kalau dilihat ada lebih dari 100 penyakit autoimun. Nah, ini kenanya pun berbeda-beda, tergantung dari organ yang diserang si imun sistem kita tadi itu. Nah, jadi nanti namanya pun akan beda-beda. Nah, pengobatannya pun akan beda-beda, tergantung dari mana yang terkena. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita harus dari awal mengenali dan bisa nanti harus konsultasi ke dokter. Apakah ini sudah harus diperiksakan laboratorium lebih lanjut atau tidak. Nah, terus ini contohnya mungkin saya hanya kasih sedikit karena memang kan tadi banyak banget ya. Nah, dan gejalanya kan sangat-sangat mirip. Jadi memang ada baiknya kalau misalnya gejalanya sudah lama, ada baiknya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam khusus. Nah, yang mungkin ini yang saya sebutkan yang paling sering ya, yang mungkin orang tahu, namanya sakit lupus. Nah, ini mungkin sesuatu yang sekarang banyak orang sudah mulai dengar, mulai tahu. Nah, lupus itu sendiri ya memang penyakit autoimun yang bisa menyerang beberapa atau bermacam-macam organ. Bisa dari sendi-sendi, kulit, sampai paru, hingga ginjal dan otak. Dan bahkan ada yang gejalanya hanya di darah pun ada. Nah, masalahnya memang kalau dalam keadaan lupus ini nanti harus dikontrol secara lama. Nah, apa sih gejala-gejala? Ya, sama kayak tadi, yang lemas, ya nyeri-nyeri, disendi. Tapi kalau pada lupus terkadang hingga ada masalah di paru hingga ke bagian perut, perutnya sakit, parunya terasa sesak, atau bahkan terkadang ada yang mulai ketawanya karena sudah ada masalah pada ginjalnya. Itu pun bisa terjadi. Nah, salah satu yang cukup khas di lupus adalah terdapatnya ruam-ruam di kulit yang khususnya terdapat di bagian mukanya, di bagian pipi. Nah, yang kita sebut dengan butterfly rash atau ruam pupuk-pupuk. Nah, berikutnya, penyakit berikutnya mungkin yang pernah didengar juga Sjogren, ya. Sjogren ini penyakit autoimun, ya memang masalah gangguannya itu lebih ke arah kelenjar air liur, air mata, hingga akhirnya paling sering keluhannya adalah kok matanya mulutnya kok sering kering, gitu. Terus mulai ada yang muncul ada ruang pada kulit, tanah keringnya. Nah, akhirnya baru ada nyari-nyari pembengkakan kelenjar air liur. Nah, kalau misalnya hari ini kalian dengar nih, dari tadi, dijalannya kan semua sebenarnya mirip ya. Apapun, kok keluhannya balik-balik lagi nyari sendi. Nah, maka dari itu memang pentingnya pemeriksaan laboratorium dan memang pemeriksaan ke dokter spesialis penyakit dalam itu sangat penting pada kasus-kasus autoimun. Karena kita perlu membedakan nih organ apa aja yang kena, penyakit apa yang autoimun yang ada, gitu. Jadi, tidak boleh nih kalau misalnya, ah ini kayaknya autoimun, langsung cari-cari obat, apotik, segala itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada masalah-masalah penyakit autoimun. Nah, ini ada beberapa nih pertanyaan yang suka ditanyakan nih seputar autoimun ya. Jadi, mungkin saya bahas di sini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, satu yang paling sering tanya, sebenarnya penyakit autoimun ini menular apa enggak sih? Khususnya yang suka tanyain ini yang kalau misalnya baru menikah atau baru punya pacar, terus ketahuan, punya ada pasangannya sakit autoimun. Nah, jawaban pasti adalah tidak. Kenapa? Jadi, seperti tadi yang kita udah bilang, autoimun ini kan sebenarnya penyakit yang disebabkan imun sistem dari si penderita itu sendiri yang menyerang badannya. Nah, makanya itu kan imun sistem itu tidak kita sebarkan ke orang lain. Nah, maka dari itu ini sih tidak mungkin menular, gitu ya. Ya, makanya kadang-kadang masalahnya imun kita itu ya karena kita saking takutnya, makanya ini pertanyaan yang sering muncul. Tetapi harus diingat, orang penderitaan autoimun itu bukan menularkan penyakit autoimunnya, tapi gampang tertular penyakit lainnya. Nah, itu yang harus diingat sama pasangan-pasangan yang memang mempunyai pasangan yang autoimun. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang paling sering, apakah orang dengan sakit autoimun bisa hidup dengan normal? Nah, ini yang sangat sering karena biasanya orang yang dengan sakit autoimun ini, mereka sudah sangat was-was, dengar-dengar kabar itu cepat meninggal, atau bagaimana. Nah, ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, apakah ini bisa normal? Jawabannya bisa, dengan syarat. Tapi ya, jadi penyakit autoimun ini sebenarnya kita bisa kelola dan kita kontrol. Jadi, makanya tadi di awal kan saya bilang, orang-orang dengan penyakit autoimun harus berkenalan dulu sama penyakitnya. Kenapa? Karena ini adalah suatu penyakit yang bisa kita kontrol, tetapi kalau dibilang sembuh total hingga tidak minum obat itu, ya nggak bisa. Jadi, makanya mereka harus sudah bisa menerima ya ini ya sakit autoimun yang harus dikontrol sebagai suatu bagian dari hidup mereka. Nah, terus kalau ditanya, kok hidup normal itu maksudnya apakah emang bisa aktivitas berat, dan lain-lain? Nah, ini salah satu contoh. Nah, mungkin semua pada tahu ya, ini petenis dunia, dia juga sebenarnya ada gejala autoimunnya, dan terkontrol kan buktinya dia juga masih bisa juara dunia tenis. Nah, maka dari itu, bagi yang memang punya sakit autoimun, dan lain-lain, ya memang harus mau kontrol dan memang harus mau menjaga keadaan fisiknya sendiri. Nah, kondisi autoimun ini gimana? Apakah tidak dapat dikontrol atau dapat dikendalikan? Nah, ini memang sesuatu yang jawabannya adalah bisa dikendalikan, asal satu memang dari pengidap ini sendiri mau ikut membantu mengkontrol, karena banyak faktor dari pengobatan dari autoimun ini yang bukan hanya bersifat pada obat. Nah, ini. Jadi, sebenarnya peran dan gaya hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam menjaga keadaan terkontrolnya si penyakit autoimun, maupun penyakit autoimun yang manapun. Karena sebenarnya yang diharapkan adalah kita dapat menjaga aktivitas dari si autoimunnya itu serendah mungkin dengan bantuan obat dan gaya hidup dari makan dan dari aktivitasnya dari si pasien itu sendiri. Salah satu yang paling penting harus diingat adalah jangan makan-makanannya ya kalau bisa terjaga ya yang sehat banyak sayur, banyak vitamin D, vitamin-vitamin, dan juga aktivitas fisik jangan dilupakan. Jadi, tetap harus aktivitas fisik olahraga. Nah, tetapi memang pada keadaan autoimun itu sendiri, olahraganya harus diperhatikan. Karena salah satu adalah harus menghindari banyaknya terkena sinar matahari. Dan juga terakhir adalah jangan stres sebagai penyakit autoimun. Karena stres itu memang dicurigai salah satu pemicu yang dapat membuat aktivitas penyakit autoimun ini meningkat. Nah, obat bagaimana? Jadi, apakah hanya perlu obat atau malah tidak perlu obat yang penting gaya hidupnya baik? Nah, ini sebenarnya untuk obat itu sendiri sangat penting dalam mengkontrol penyakit autoimun. Obat ini sendiri terbagi ada obat-obat yang memang langsung mengkontrol bagian aktivitas yang autoimun itu sendiri. Jadi, memang obat-obatan seperti steroid atau imunomodulator, nah itu berperan dalam menekan dari aktivitas si imun sistem itu. Tetapi, jangan dilupakan banyak juga obat-obat tambahan yang untuk menjaga organ-organ kita biar tetap sehat. Khususnya apabila autoimun yang menyerang bagian kayak ginjal. Nah, itu memang pasti nanti akan ada obat tambahan. Nah, memang nggak enaknya adalah banyaknya obat yang harus diminum perharinya. Nah, kontrol autoimun itu sendiri bagaimana sih? Nah, satu, ikuti obat sesuai dokter dari yang diresepkan oleh dokter. Nah, obatnya itu tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan. Biasanya tergantung dari steroid, imunomodulator, atau yang mensupres si imun sistem kita sendiri. Sama, akhir-akhir ini yang akan banyak diresepkan adalah vitamin D. Karena kadar vitamin D ini adalah sesuatu yang berkorelasi cukup baik dengan aktivitas autoimunnya itu sendiri. Jadi, semakin bagus vitamin D di badan yang mengidap autoimun, biasanya kontrol autoimunnya akan lebih baik. Lalu, gaya hidup yang sehat. Tadi saya sudah jelaskan. Aktivitas fisik, makan-makanan yang sehat. Nah, itu yang sangat diperlukan oleh para pengidap autoimun. Nah, berikutnya ada hindari pencetusnya itu sendiri. Yaitu, ya, stres, polusi. Nah, sinar matahari yang berlebihan. Nah, ini cukup penting bagi para pengidap autoimun karena sinar matahari ini salah satu... Jadi, sebenarnya sinar matahari itu kan banyak ultraviolet UV-nya ya. Nah, itu bisa mencetuskan aktivitas dari si pertahanan kita di kulit. Karena kulit kita itu kan kebakar ya. Nah, biasanya juga membuat si... Mereka akan lebih aktif. Selain UV itu dapat merusak langsung ke arah DNA dari sistem imun kita sendiri. Nah, terus hindari stres dan tetap positif. Nah, makanya dari tadi mungkin saya banyak ngomong masalah positif, masalah berkenalan. Kenapa? Karena stres itu salah satu yang penting untuk dijaga di para pengidap autoimun. Bisa saja tidak ada pencetus lain selain stres, tapi jadi flare atau jadi kambuh gitu. Ya, mungkin saja. Karena stres itu kan bukan hanya membuat pikiran, tetapi gaya hidup yang berubah, kebiasaan yang berubah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, sebagai penutup, autoimun itu jadi yang harus diingat adalah ketidakseimbangan imunitas kita dalam mengenali kawan dan lawan di dalam badan itu sendiri. Tetapi harus diingat, autoimun itu sebenarnya dapat dikontrol. Jadi, tidak boleh patah semangat dalam mengkontrol penyakitnya ini sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Adrian atas presentasinya yang sangat membantu kita dalam memahami tentang autoimun dalam kesehari-harian. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menulis di kolom chat untuk disampaikan ke Dr. Adrian. Baik, ini ada Silvana Saputri-raise Hand untuk bertanya. Silakan, Bu Silvana. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, perkenalkan, dok. Saya Silvana. Saya ingin bertanya, dok. Jadi, ini saya terjadi pada Ibu saya sendiri, dok. Jadi, Ibu saya itu mengeluh adanya ruam-ruam kemerahan di kedua kakinya, dok. Pada awalnya, saya ke dokter penyakit dalam bertemu dengan dokter Rahmat Cayanur. Nah, kemudian, tapi dari dokter Rahmat Cayanur akhirnya dicoba untuk dilakukan tes autoimun, dok. Jadi, setelah dilakukan tes autoimun, awalnya diduga suspeknya vaskulitis. Dan hasilnya pun negatif, dok. Semuanya. Nah, tapi dari konsul dengan dokter kulit, sendiri dokter kulit pun tidak mengerti dan tidak tahu diagnosis kasus dari Ibu saya itu bagaimana, dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu saya ini masih dapat didiagnosis vaskulitis meskipun dari hasil laboratoriumnya itu tidak menunjukkan hasil yang serupa, gitu, dok. Karena tidak ada gejala yang seperti gatal-gatel, hanya ruam-ruam saja, dok, yang tidak hilang sama sekali. Dengan obat salep dari dokter kulit pun seperti itu, dok. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Silvana ya, jadi sebenarnya begini, memang tadi kesulitannya pada masalah, seperti yang tadi, kan di awal memang sudah saya kasih tahu, untuk masalah autoimun ini sendiri, memang gejalanya ini biasanya suka tidak khas. Nah, memang pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang diperiksakan mungkin akan semakin banyak, khususnya misalnya gejalanya semakin bertambah atau misalnya antara gejala yang bertambah atau misalnya perlu pemeriksaan penunjang lanjutan, gitu. Karena kalau dari yang berdasarkan tadi disebutkan, ya, kan memang ini sesuatu yang harus diperiksa langsung dan harus dilihat keadaan lab-nya dan lain-lain. Tetapi memang banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin harus dilakukan untuk menegakkan apakah perlu sampai biopsi kulit ataukah bisa perlu pemeriksaan namanya ada ana profile, gitu. Nah, menurut saya sih memang ini harus dikontrol ulang. Karena pemeriksaan autoimun itu bukan sesuatu yang bisa kita tentukan pada satu kali periksa. Kayak misalnya batuk pilak yang flu, gitu ya. Itu kan kita sekali lihat, oh ini flu, mungkin biasa nggak perlu kontrol kalau sudah baik. Nah, pada keadaan autoimun itu sendiri, ada baiknya memang misalnya masih dicurigai atau memang tidak sembuh dengan pengobatan yang lainnya, bisa diperiksakan ulang atau kontrol ulang khusus, ya tentunya dengan membawa hasil yang sebelumnya. Karena kalau misalnya kita ada hasil sebelumnya dan kita lakukan pemeriksaan ulang, bisa kita lihat dari parameter lab dan yang lain-lainnya apakah memang ada perubahan atau misalnya yang paling takutnya ada perburukan dan baru keluar hasilnya. Apakah ini memang autoimun apa tidak, begitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih kepada Mbak Silvana atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dok dari Mbak Bisa Amalia. Selamat siang dokter. Izin bertanya, apakah IBD jenis Crohn Disease dapat bermanifestasi pada nyeri sendi? Terima kasih dokter. Oh ya. Jadi memang kalau benar, kalau Crohn Disease itu memang masuknya ke bagian autoimun memang ke bagian perut ya. Tapi manifestasi pada nyeri sendi itu tidak bisa disingkirkan. Maksudnya tadi mungkin saya agak kurang biasanya jadi sebenarnya gini, autoimun ini kan memang sesuatu yang spektrumnya luas. seperti itu. Jadi biasanya kita ada satu penelitian namanya anak profile kita bisa melihat apa saja autoimun yang ada dalam badan. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan nyeri sendinya ini apakah karena dari penyakit autoimunnya yang dihidap atau tidak. Tetapi biasanya yang dilakukan adalah kita singkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan yang lain pada nyeri sendinya itu sendiri. Apakah misalnya karena ada beban yang berat paling sering kan osteoartritis yaitu memang pengapuran sedih atau memang karena pengapuran sedih atau ada infeksi. Dan yang harus dilihat adalah apakah dari efek samping obatnya itu sendiri. Karena obat-obatan autoimun ini kan memang jangka panjang. Terkadang ada misalnya karena obatnya itu makin mungkin. Tetapi memang nanti harus dikonsultasikan lagi ke dokternya karena nanti harus dilihat apakah ini penyebab yang nyeri sendinya ini dari mana saja. Semoga itu menjawab. Baik, terima kasih dokter. Apakah apakah dari audiens masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya dong ingin bertanya dong. Oh, siap. Silahkan. Ada yang resen. Oh, ini siapa? Maaf, belum resen. Ingin bertanya kepada dokter Adrian. Nama saya Brahman Tiga. Apakah memungkinkan dok pada satu orang ditemukan penyakit autoimun lebih dari satu? Terima kasih banyak dok. Jadi, ya itu pertanyaan bagus tadi. Mungkin ini juga terkait sama pertanyaan tadi yang dari Triskay. Jadi, memang penyakit autoimun ini pada satu pasien bisa lebih dari satu. Biasanya itu bisa terdeteksi dari itu tadi ada pemeriksaan yang cukup memakan biaya sebutannya anak profile. Karena kita bisa melihat dari sistem imunnya sendiri ini profilingnya ini gimana? Apakah hanya satu spektrum jadi misalnya hanya lupus atau memang bisa juga hingga beberapa autoimun. kadang-kadang ada yang pada Sjogren ada juga dengan lupusnya. Nah, tetapi nanti harus dikaji ulangnya adalah apakah pijalah autoimun yang keduanya misalnya lupus dengan Sjogren. Nah, ini sebenarnya mana yang lebih utama? Karena nanti akan menentukan dengan pengobatannya. Apakah memang yang keduanya misalnya Sjogren itu adalah manifestasi karena lupusnya tidak terkontrol atau bagaimana? Itu yang harus dievaluasi ulang. begitu. Pada dokter, ini sudah level subspecialistik sebenarnya. Tapi kalau ditanya apakah masih mungkin, jawabannya memang masih mungkin. Baik, gimana atas jawabannya, Pak Bramanti? Ya, cukup jelas, dok. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, selamat siang. Selamat siang, dok. Selamat siang, mbak. Silahkan. Begini, dok. Waktu itu saya sudah cek darah untuk Anaif. Itu sudah positif. Lalu, saya sudah ke dokter hematologi juga. Dari hasil cek darah itu, Ana profilnya semua negatif kecuali anti-histone. Tapi, saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk paru-paru. Nah, jadi sampai sekarang pun dengan pengobatan hidrokloroquine itu dan metilprednisolon saya belum diketahui apakah ini RA atau SLE. Apakah memang sesulit itu untuk menentukan satu nama khusus jenis autoimun yang saya punya. Begitu, dok. Terima kasih. Oh, ya. Jadi, sebenarnya terima kasih pertanyaan Mbak Jenis. Nah, jadi gini. Salah satu yang kesulitan kenapa biasa kita kok tidak konklusif yang namanya penyakitnya mana? Karena harus diingat begini. Dari profiling dan lain-lain itu kan sebenarnya suatu pemeriksaan yang untuk melihat dari imus sistem kita ini lebih mengarah ke yang mana. Nah, sedangkan kalau yang sesuai Mbak Jenis keluhkan, ini RA atau SLE. Nah, permasalahan adalah nyeri-nyeri sendi. Dan itu adalah gejala klinis, gejala khas yang sering didapatkan oleh kedua penyakit tersebut. Aromatis artritis sendiri namanya sesuai namanya artritis, berarti memang banyak menyerang ke nyeri sendinya. Nah, SLE ini sendiri juga sebenarnya banyak keluhan-keluhannya di sendi karena dia memang nanti imunnya itu akan mengendap bisa juga di sendi. Makanya itu diberikan obatnya kemarin ini kan hidroksikloroquine. Nah, makanya itu memang kalau untuk menentukan apakah ini nama penyakit yang mana itu terkadang kan memang perlu kalau misalnya gejalanya lagi beratnya. tapi kan kadang-kadang nggak mungkin ya kita nunggu gejalanya berat baru kita bisa diagnoses oh ini SLE oh ini RA gitu. Nah, lebih baik memang diberikan pengembatan karena memang sudah ada yang positif ananya dan lain-lain gitu. Berarti memang ada masalah autoimunnya tetapi mana yang lebih dominan itu masih belum bisa diberikan tahu gitu namanya. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih ya dok. Terima kasih dok, ini ada pertanyaan di grup chat dari Mbak Yuslin Berlanti siang dokter yang mau bertanya kalau pasien autoimun kira-kira bisa divaksin atau tidak dokter jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk masalah vaksin pada autoimun ini apakah bisa apa nggak? Jawabannya sih bisa. Tetapi ini adalah jadi gini harus tahu dulu vaksin ini kan gunanya adalah agar melindungi badan kita dari infeksi yang ada dari luar. Nah, infeksi dari luar ini gimana cara vaksin itu melindungi sih sebenarnya? Nah, dia kan membuat imun jadi antibody imun sistem kita yang namanya antibody itu sudah ada duluan sebelum terjadi infeksi begitu. Nah, pemberian vaksin ini terbagi dua ada vaksin yang hidup dan ada vaksin yang jadi hitungannya virus mati lah intinya vaksin mati. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan autoimun satu, kalau memang mau divaksin itu harus kontrol dulu ke memang yang spesialisnya ya imunologi minyakit dalam karena tidak mungkin kita memberikan vaksin dalam keadaan pasien yang autoimunnya saja masih belum stabil nih belum terkontrol begitu. Dan kalaupun mau divaksin nanti harus komunikasikan kepada spesialis yang bersangkutan nih kontrolnya kemana karena ada beberapa vaksin jenis vaksin yang tidak bisa diberikan karena dia sakutnya malah menjadi infeksi pada pasien tersebut begitu. Tapi secara umum memang vaksin itu bagus diberikan kepada pasien-pasien dengan autoimun yang terkontrol karena dengan obat-obatan yang diberikan ke pasien-pasien autoimun itu kan biasanya menekan aktivitas imun sistemnya terkadang terlalu tertekan jadinya terpular penyakit dari luar jadi sebenarnya pemberian vaksin itu salah satu yang disarankan tetapi harus kontrol ketat dulu nih sebelum mau divaksin dan jangan asal vaksin karena orang lain pakai merek yang mana pakai merek yang sama karena takutnya tiba-tiba itu vaksin hidup atau vaksin yang memang dikontrol indikasian kepada pasien-pasien autoimun malah membuat pasien tersebut malah jatuh keadaan infeksi begitu baik dokter jadi tidak semuanya ya dok ya iya terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya untuk terakhir kali apakah ada pertanyaan lagi dari audiens ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dok baik dok jika tidak ada pertanyaan lagi tadi ada yang apa selamat siang dokter Andrian terima kasih atas presentasinya yang jelas sekali yang ingin saya tanyakan tadi kan dijelaskan bahwa autoimun bersangkutan dengan faktor genetik ya jika ada keluarga atau anggota keluarga yang terdiagnosa dengan autoimun apakah perlu untuk melakukan screening autoimun kepada yang lainnya karena tadi disebutkan ana profile adalah satu screening untuk berbagai jenis autoimun terima kasih dokter iya kepada menatasi ya ini pertanyaan yang bagus jadi sebenarnya gini tadi mungkin sebenarnya pemeriksaan ana profile itu dibilang screening itu ada suatu screening yang terlalu mahal kan di biasanya itu pemeriksaannya cukup mahal nah tetapi seperti ini tadi kalau dilihat di bagannya pun sebenarnya kan bisa melengkap satu generasi jadi sebenarnya ketika ada salah satu keluarga yang mempunyai faktor resiko jadi misalnya dari kakek atau neneknya gitu ya ada yang misalnya kena sakit autoimun nah lebih baik diperiksakan pada anaknya itu bukan level ke arah screening atau cucinya di screening semua gitu enggak tetapi bila ada gejala misalnya ada keluhan ya kok mulai ada nyiri sendi kok misalnya cepat-cepat lelah atau misalnya secara gak sengaja ketemu kok hasil labnya ada yang bermasalah nah yang seperti itu memang ada tempatnya untuk kita melihat apakah ada masalah autoimun apa tidak gitu karena sebagai anak autoimun itu tidak pasti jadi bukan sesuatu yang sudah pasti diturunkan tetapi memang dengan ada resiko genetik di keluarganya sangat mungkin terjadi di orang tersebut seperti itu jadi kalau kita ditanya apakah kita harus semuanya kita screening seakan-akan itu pasti menurun ya jangan gitu karena penurunan itu bukan sesuatu yang pasti tetapi kalau misalnya sudah ada keluhan nyiri sendi mulai muncul ruang-ruang merah nah kalau misalnya itu mau diperiksakan dan dengan ada riwayat keluarga yang sudah positif ada baiknya diperiksakan dan memberitahu riwayat tersebut kepada dokter yang bersangkutan karena nanti dokter tersebut jadi akan lebih mengerti harus menghilangkan mengeliminasi dulu kemungkinan ini karena autoimunnya bukan karena penyakit lainnya seperti itu oke terima kasih di chat ya di chat oke ini dok ada satu lagi dok dari Mbak Erlina dokter mau tanya apa penyebabnya seorang kena autoimun dan adakah pengaruh dari makanan Maksudnya pengaruh dari makanan nih jadi terkena atau bagaimana ya Mbak jadi ini sambil dijawab ya jadi gini sebenarnya kalau terkenanya itu karena apa memang sekarang kan faktornya banyak jadi bukan hanya karena dari makanan atau karena misalnya jemur matahari terlalu lama atau misalnya karena merokok nah itu tidak bisa disimulkan karena satu penyebab aja begitu bisa ada penyebabnya beberapa ya genetiknya yang dari keluarganya ada atau karena memang dari makanannya yang mungkin terlalu banyak kimia atau misalnya karena merokoknya banyak atau karena berjemur terus gitu ya nah itu sesuatu yang memang belum bisa kita singkirkan yang mana nih penyebab utamanya gitu nah kalau pengaruh dari makanan itu tersendiri apakah benar-benar karena makanan jadi dia kena sakit autoimun ya enggak juga sih enggak semuanya bilang hanya kan dari makanan itu yang enggak tetapi kalau misalnya sudah terkena apakah bisa menjadi lebih parah karena makanan gitu ya misalnya sudah ada penyakit autoimunnya dia makan makanannya apakah kalau dia menjaga makanannya bisa lebih terkontrol dibandingkan orang yang enggak menjaga makannya jawabannya adalah bisa jadi pada keadaan autoimun itu kan memang badan itu dalam keadaan yang radang terus menerus yang ditakutkan adalah ketika di usus kita itu jadinya enggak enggak apa ya di dalam ususnya itu jadi antara selnya itu mungkin kurang rapat jadi toksin-toksin atau makanan kimia yang kurang baik itu jadi lebih gampang diserap seperti itu nah memang ini sesuatu yang lagi dikembangkan dan lagi kita dilakukan penelitiannya seberapa faktor dari makanan itu sendiri terhadap perkontrolnya penyakit autoimun begitu nah tadi ya ini jawaban pertanyaan tambahannya ya sudah terkena adakah pengaruh dari makanan jika seorang sudah kena autoimun apakah vitamin D-nya pasti kurang nah jadi ya jadi mungkin bagian satu tadi sudah dijawab ya nah apakah orang yang sudah kena autoimun vitamin D-nya pasti kurang nah jadi begini vitamin D yang kurang pada pasien-pasien autoimun itu biasanya juga dikarenakan kan pasien autoimun jarang boleh kena matahari nah ya dimana kita tahu vitamin D itu matahari itu kan salah satu sumber dari vitamin D di badan kita begitu nah itu menyebabkan suka vitamin D-nya yang kurang kalau dibilang pasti kurang ya belum pasti tapi memang seringnya kurang nah vitamin D yang kurang itu memang berkorelasi dengan kontrol dari penyakit yang kurang baik semoga tadi jawabannya cukup jelas ya baik dok ini ada pertanyaan lagi dok mohon izin selamat siang dokter dari Mbak Fitri selamat siang dokter apakah ada pemeriksaan khusus dok untuk mengetahui apakah seorang menderita autoimun atau tanda dan gejala apa yang sekiranya mengharuskan seseorang meriksakan kondisi tubuhnya karena terdapat dugaan autoimun ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita tanya pemeriksaan khusus apakah seorang menderita autoimun atau enggak ya itu balik lagi nanti harus pemeriksaan lab jadi pemeriksaan lab ini juga sesuatu yang harus dikonsultasikan kepada dokter karena gini harus diingat imun sistem kita ini kan bekerja terus jadi bukan hanya karena dia karena autoimun jadi meningkat kalau misalnya lagi sakit gitu ya lagi demam atau lagi ya yang simple deh diare atau demam atau batuk gitu nah itu kan juga bisa meningkat begitu nah tadi ini kalau kita kembali ke gejala-gejala dari autoimun itu sendiri kan sebenarnya bukan sesuatu yang sangat-sangat spesifik misalnya sespesifik muntah darah atau batuk darah gitu kan enggak bisa aja cuman dengan nyari-nyari seni atau pegel atau dengan demam dimana itu penyakit lain orang lagi demam berdarah pun juga ada gejalanya seperti itu jadi sebenarnya gejala dan tanda dari autoimun itu sendiri sesuatu yang tidak spesifik maka dari itu kita tidak boleh cepat-cepat dari awal nih misalnya dilihat hasil labnya kok ini ada mengarah ke autoimun nah itu enggak bisa makanya kita harus kontrol dulu beberapa kali kita harus menyingkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan keadaannya itu selain dari autoimun gitu jadi gejala jadi kalau ditanya apakah ada gejala dan tanda yang benar-benar harus periksa kondisi karena autoimun biasanya sih itu akan kedua ya maksudnya biasanya sudah ada tuh gejala-gejala lain sudah diperiksa-periksa yang lain dulu kok enggak enggak ada nah biasanya baru akan diperiksa autoimunnya seperti itu nah karena kenapa kok kesannya seperti tidak usaha buru-buru ya ngecek-ngecekin autoimun ini kenapa enggak buru-buru gitu kan lebih takut nah sebenarnya gini harus diingat autoimun ini kan sesuatu yang akan pengobatannya kontrolnya itu akan sumur hidup begitu jadi kita juga harus hati-hati memponik seseorang dengan autoimun enggak boleh kita misalnya karena trombositnya rendah itu juga bisa karena tanda autoimun tapi tiba-tiba itu orang mungkin lagi menstruasi atau pasiennya juga baru selesai demam berdarah gitu jadi masih angkanya masih belum baik ya kita enggak bisa bilang itu ada curiga autoimun seperti itu jadi memang harus hati-hati dalam mendiagnosis autoimun jadi memang kesannya kita tidak akan buru-buru langsung memponis ini autoimun begitu baik semoga jawabannya baik kepada yang ingin bertanya masih dipersilahkan baik baik dok jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari audiens terima kasih terima kasih kepada dokter Adrian atas presentasinya yang sangat mencerahkan bagi kita semua tentang autoimun itu sendiri dan pencerahan-pencerahan lainnya terhadap pertanyaan-pertanyaan autoimun yang sering mungkin kita dapatkan di atau kita temui sehari-hari saya sebagai moderator memohon maaf jika dalam memimpin acara ini masih ada banyak kesalahan kita tutup saja ya dok untuk untuk seminar kali ini terima kasih kepada audiens semua yang sudah sangat interaktif yang sudah sangat aktif dalam bertanya dan mengikuti seminar awam ini dengan aktif terima kasih kepada dokter Adrian atas waktunya dan presentasinya saya tutup seminar awam kali ini dengan salam dari saya salam walaupun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.